Sobat tutup, jumpa lagi di dunia bengkel. Kali ini saya di Madinah, di salah satu bengkel ya. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Ini spray boot yang saya cek waktu bulan puasa ya. Keadanya sekarang seperti begini, yang dulu berantakan. Sekarang sudah rapi. Lanjut, kondisi setelah pemasangan ya. Ada yang komplain tadi. Ini filternya baru ya, semua baru. Ini nampak sebelah sini ditutup. Tapi kayaknya sudah perang lampu ya. Cuma kayaknya untuk pengecatan ulang dari sininya nih. Rangka dinding. Ini sudah ya. Sudah rapi, dalam rapi. Segini mah, sudah lampu. Lampu kurang satu dinding. Oke, floornya ini tidak besi ya ini. Bukan apa tuh. Kalau teman-teman lihat di vlognya dulu ini. Besi ini. Bukan coran ya, harusnya macoran ini. Terus disini baru besi buat rangka itunya. Pluter ya. Ini di tengah nih. Emang ini mah begini ya. Tengahnya harus besi. Dan ini pintu, nampak pintu seperti begini ya. Kita keluar dinding-dinding seperti apa. Anginnya kencang. Nampak rapi ya. Tapi enggak. Bawahnya sempit. Atasnya renggang. Sementara yang ini sama. Ini sama. Yang ini sempit semua nih. Yang ini sempit semua ya. Yang ini sama. Dari bawah. Sempit. Ke atas. Agar renggang. Atas sini. Tidak sama rata ya. Lanjut ke sini ya. Di samping ini. Sudah dipakai. Dibikin satu ruangan. Dimana ruangan ini adalah ruangan untuk cat ya. Nanti disini ada mesin. Mesin pengaduk catnya. Terus ada pintu. Ke belakang. Ini pakai pintu ya. Kalau enggak ditutup. Nanti. Tidak dingin. Karena ruangan. Cat itu harus dingin. Udah ada pendinginnya. Dan itu udah ada exhaust. Tinggal dibolongin. Nah ini nampak. Di samping unitnya ya. Kabel sudah terpasang. Ini tinggal nyambung ke atas. Dan dibobok ya. Untuk exhaustnya. Unit exhaustnya. Ini air intake ya. Disini air intakenya masih ditutupin. Oh sengaja ditutup lagi begini. Biar kesaring. Udah rayang masuknya. Tapi ini terlalu tebal nih saringannya. Ini daripada unit. Nah ini disini. Yang kemarin masalah katanya ininya nih. Burner. Rusak. Kemarin saya dari Ria. Nyari tapi harus begini ya. Harus satu kesatuan. Komplik. Dalam sini ada motor ya. Disini ada burner. Dan disini ada pemanas ya. Disini ada pemanas. Terus disalurkan panasnya ke dalam. Melalui ini ya. Lubang yang kesana ke dalam. Di atas lampu itu kan ada ruang itu. Yang di atasnya filter itu. Nah itu ruang udara. Untuk didistribusikan ke. Pada cat. Yang ada di mobil. Ini kondisi di belakang ya. Sudah banyak-banyak barang-barang. Yang tidak karuan. Disini juga sudah ada sisa-sisa. Sisa-sisa kerjaannya. Saya tidak mengerjakan ini spray boot ya. Saya hanya mengecek hasilnya seperti apa. Dan ini kabel-kabalnya juga tidak ini ya. Tidak rapi. Cuma. Gitu aja. Warnanya sama juga. Mana yang L1, L2, L3. Nah ngerti dah. Masuknya kesini. Buat motor itu ya. Buat motor 1 dan motor 2. Ini juga belum disambung ya. Belum disambung. Ini buatan lokal. Nanti kami insya Allah akan diganti ininya aja nih. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada. Kemungkinan kalau approve. Ini di service semua ya. Kalau tidak diganti. Komplit. Gitu. Kalau mengikuti vlog sebelumnya ya. Yang cor itu hanya ini aja nih. Ini cor. Sini. Sini cor. Nah disini pun. Nih. Disini udah itu. Nah ini. Oh. Udah ambles ke dalam. Kalau diinjak. Disini juga sama nih. Cuma mungkin ini. Pondasi ini ya. Sama fondasi ini. Kuat. Kalau tidak kuat. Tidak mungkin kan begitu ya. Harus kuat. Kalau tidak kuat. Ini repot nih. Bengkok. Bawahnya bengkok. Terus ini ditutup tidak ya. Itu tuh ada yang bolong. Soalnya ini. Tadinya ini unit nih. Di belakang sini ya. Posisinya. Sekarang di samping. Nampak sebelah sini ya. Kalau tadikan dari sana. Sekarang disini. Dan itu ada. Bolong. Tapi mudah-mudahan ditutup ya. Dari dalam. Tidak harus tutup dari luar. Nah. Nampak sebelah sini. Unitnya ada disitu. Kontrol panel. Dipakai auto transformer ya. Auto transformer. 20. GBA. Dan ini. Main breakernya. Disini 100 ampere. Tertulis ya. Dan ini kontrol panel. Operasional. Daripada spray boot. Karena mungkin ini. 220 ya. Kalau lihat dari. Dari. Breakernya. Main breakernya. 100 ampere. Kemungkinan. Ini spray boot. 220. Mesinnya. Terus pakai. Convert ke. 400. 380. Oke. Itu saja. Informasinya ya. Untuk. Spray boot nih. Kekurangannya ini. Hanya burner ya. Burner. Tidak bisa. Hidup. Tidak bisa panas. Hidup sudah. Cuma panasnya bisa. Katanya gitu. Kabarnya. Makanya saya kesini. Untuk ngecek. Kepastiannya. Apa yang dibutuhkan. Ternyata pas kesini. Itu ya. Butuhnya. Oke. Sampai disini dulu vlognya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.